Sebuah minibus berwarna silver jatuh terperosok hingga menyundul tembok rumah milik warga di Jalan Nasional 3, Jember Banyuwangi, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Jember Minggu Siang kemarin. Mobil dengan plat nomor P1271XL tersebut awalnya berjalan dari arah timur menuju ke barat. Di tengah perjalanan, botol air minum milik pengendara mobil terjatuh di tengah jalan. Pengendara mobil bernama Sri Indayani, warga desa Kebalenan, Banyuwangi, berniat mengambil botol air tanpa turun dari mobil. Naas, saat mengulurkan tangan untuk meraih botol air, kemudian mobil tersenggol hingga membuat mobil oleng ke kanan dan menabrak satu buah motor metik berwarna hitam yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya pengendara motor Dimas Wahyu Sadewa, warga Denpasar bersama Kori Putri Diana, warga Puger Jember yang diboncengnya mengalami luka parah. Langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember. Pek mobilnya itu dari timur, terus katanya sih minumannya itu jatuh. Nah dia pas mau ngamping gini, stifnya itu kena belok gini terus nabrak mobil motornya. Sampai akhirnya nabrak tembok itu ya? Iya, nabrak itu. Sementara itu pengamuni mobil langsung diamankan ke Mapol Sekmayang untuk dimintai keterangan. Lutfi Kurohman, JTV Lutfi Kurohman, JTV